Intro Gebiar Bulun Bahasa dan Anugrah Bahasa dan Sasra Kawistara Tahun 2023 mengumumkan para pemenang Anugrah Kawistara 2023 yang terdiri dari dua kategori yaitu Anugrah Kawistara Bahasa dan Anugrah Kawistara Sasra dengan tiga penerima anugrah. Menurut Herawati selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Anugrah Kawistara Tahun ini dilaksanakan untuk memberikan penghargaan pada tiga ranah. Anugrah Kawistara ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014 dan ini terus kami laksanakan sebagai salah satu bentuk apresiasi kami terhadap seluruh mitra Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, seluruh pemangku kepentingan yang ada di Jawa Barat yang telah melakukan upaya nyata untuk bisa mewujudkan pemartabatan bahasa Indonesia melalui penggunaannya dalam berbagai ranah. Anugrah Kawistara Bahasa diberikan kepada pemerintah daerah kota Cirebon karena dinilai berhasil memertabatkan bahasa Indonesia dalam beberapa ranah penggunaan bahasa di Jawa Barat. Di samping itu menurut Agus Sukmanjaya, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, acara ini merupakan sebuah pemicu bagi jajarannya untuk bisa bekerja lebih baik. Jadi hari ini kita mendapatkan anugrah Kawistara dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dan ini merupakan sebuah pemicu bagi kami untuk bisa bekerja lebih baik. Para penerima anugrah setiap kategori mendapatkan piala, piagam penghargaan, serta uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan untuk nominasi setiap kategori mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan 2 juta rupiah. Dari Kota Bandung, Tim Inspira TV melaporkan.